Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Pada video kali ini Saya ingin membagikan Tutorial cara pengisian Aplikasi Syspena 3.1 Khusus rumpun paut Jadi Bagi teman-teman yang ingin mengajukan Akreditasi untuk tahun 2021 Harus mengisi Syspena 3.1 Lebih jelasnya Bisa disimak tutorial berikut ini Kita bisa login melalui Firefox Ataupun juga di Google Chrome Kita coba di Firefox Nah kemudian disini Di search tinggal Ditulis ban Paut Dan PNF Dan PNF Dan enter Selanjutnya Pilih baris yang kedua Disini sudah ada Kemdikbud.go.id Syspena Syspena ban paut dan PNF Klik Satu kali Kemudian ini adalah tampilan Syspena 3.1 Sama dengan tampilan tahun lalu Lanjut Tinggal memasukkan NPSN Kemudian passwordnya Biasanya NPSN dengan password itu sama Ini sebagai contoh Saya itu sudah ada ya Tersimpan Oke Jika sudah klik Masuk Nah ini adalah dashboard Syspena 3.1 Yang harus perhatikan teman-teman Disini adalah Untuk melihat update atau tidak Yang terakhir Disini ada tanggal Tanggal 3 Juni 2021 Berarti ini dapodiknya sudah Di update Karena kalau belum di update Biasanya disini tertulis Tahun 1970 Ya Jadi mohon di update Ulang supaya nanti datanya bisa Terbaca semuanya Selanjutnya Di sebelah kanan ada menu dashboard Input PPA Dan log out Ya Kalau sekarang namanya PPA Penilaian Perasyarat Akreditasi Kalau dulu sebelumnya EDS PA Tinggal klik input PPA Nah Kemudian disini Sudah ada nama lembaga Ya Kemudian Cek program lembaga Yang pertama yang harus diisi Kalau sama sekali belum pernah Membuka Syspenanya Maka akan muncul Warna biru 1 sampai 5 disini Dan PPA yang dibawah ini Ini belum kelihatan Atau belum muncul Ini kebetulan saya sudah mencoba tadi Maka muncul Jadi persyaratan Ini harus diisi semuanya Contoh nomor 1 ini Nah Ini kan sudah ada Surat permohonan akreditasi Tinggal Di download Surat formatnya ini Kemudian download Isi ulang Dan file yang di upload Atau diunggah Semua disini Bentuknya adalah PDF Kemudian Maksimal 2MB Ya Teman-teman Sebagai contoh Nomor 2 disini Ini surat izin operasional Ini bisa dilihat Jadi setelah mengupload Pastikan Tanda mata ini Diklik ulang Apakah Dokumennya Sudah benar-benar Pas Atau benar Atau tidak Coba lihat file Nah Ya Ini kan muncul nih File ini sudah disimpan Bentuknya adalah Ya Ini JPG ya PDF Ya tinggal close Nomor 3 Jumlah peserta didik Ini sudah ada keterangannya Minimal 10 Kemudian ada Sertibat kebetulan pendidik Terakhir adalah Kurikulum KTSP Kemudian Dokumen yang sudah diunggah disini Kalau ingin Ada kesalahan Ingin merubah Yang terbaru Karena disini tidak muncul Menu hapus Atau resikal binnya Tinggal diunggah kembali Maka otomatis Data yang terbarulah Yang akan tersimpan Terbaca Ya Caranya cukup mudah sekali Kita lanjut Di PPA Nah kita masuk 8 standar disini Untuk pengisian Dokumen Upload dokumen Jadi warnanya ini Belum pernah diisi Maka warnanya Yang pertama adalah Warna biru Ketika sudah diisi nanti Akan berubah warna hijau Ya Ini sebagai contoh Ini Ini banyak ya Sebagai contoh 2.3 lah Disini Nah disini kan sudah ada Ini melakukan Pengutahan data Anak Didik Dan Pendidik Pada dapodik Kalau sudah di update Ini biasanya disini muncul ya Teman-teman Disini Jumlah anaknya disini Sudah ada Berarti jumlah anaknya ini ada Ada 10 Jumlah guru Nah tinggal kita lihat disini Menggah filenya Ya Jadi tinggal masukkan filenya disini Walaupun datanya sudah ada disini Nanti tetap akan Di input ulang Ya Nah Kemudian pada saat Mengupload dokumen Sebelum mengupload dokumen Yang harus diperhatikan itu Apa yang diminta Harus melihat Deskripsi Yang sebelah bawah disini Nah disini cukup jelas sekali Coba diperhatikan Nah disini kan data berat badan Menurut usia Sangat kurang Kurang normal resiko berat badan Lebih Jadi ikuti deskripsi disini Dibaca dulu Baru nanti Di upload dokumennya Baru dibuat dokumennya Karena harus sesuai dari sini Jadi jangan lari dari Deskripsi Kemudian disini ada Kolom catatan Ya Jadi ACC atau lembaga juga bisa Meninggalkan catatan disini Ya Mungkin dokumen yang dilampirkan itu Belum lengkap Maka isi catatan disini Ya Setelah itu kirim Sehingga nanti pada saat penilai Kemudian Dari sekretariat Akan melihat kekurangannya ini Ya mungkin beberapa hari lagi Nanti akan dilengkapi Ya boleh ya Nah dan seterusnya Sampai terakhir Kemudian kalau disini Nanti terakhir Karena nilainya tidak muncul Dan data yang sudah di input itu Maka otomatis akan tersimpan Karena bagian bawah disini Terakhir disini Tidak ada tombol selesai Ya Jadi Tidak usah khawatir Walaupun nanti tidak beraturan Data yang sudah di input tadi Seperti ini Dia tidak akan Hilang Ya tinggal melanjutkan lagi Nah ini dia Oke Kemudian ini Tombol keluar Kemudian ini kembali ke Menu utama Nah ya Coba klik lagi Cukup mudah sekali Demikian teman-teman Cara pengisian aplikasi Sispena 3.1 Khusus rumpu paut Jika ada yang bertanya Silahkan Tinggal ketik Di kolom komentar Mudah-mudahan Nanti akan saya berusaha Untuk menjawabnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton